Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Oficial Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Simpleman Kisah yang berjudul Omah Jejer Teluk Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Bulan November 2 tahun setelah penutupan pabrik gula Diikuti dengan pembukaan pabrik kertas Pabrik kertas ini tidak berada di wilayah pabrik gula Jadi mohon dikarisbawahi Berdirinya pabrik baru tentu diikuti penyerapan tenaga kerja Hal ini dimanfaatkan oleh pengelola Setelah direnovasi seadanya bangunan ini Menjadi bangunan yang cukup layak untuk ditinggali Saat itu beberapa rumah juga sudah dibangun Membuat fenomena Omah Jejer Teluk Tidak lagi terlalu dikhawatirkan oleh orang-orang Tapi benarkah fenomena itu benar-benar lenyap? Disinilah putri datang dari sebuah desa di barat daya wilayah kami Wilayah yang sudah terkenal di provinsi kami Sebagai wilayah penghasil anak-anak muda Yang berani merantau Jadi buat orang yang bukan dari Jawa Timur Ada beberapa daerah yang memang terkenal pemuda-pemudinya ulat Perempuan ataupun laki-lakinya benar-benar pekerja keras Hal yang membuat saya masih terpukau bila melihatnya Putri diterima di pabrik kertas dengan pembagian jam kerja di gasip Setelah menerimaan itu Putri memulai mencari tempat untuk dirinya tinggal Selama di kota orang Saat itulah dia mendengar salah satu tempat yang menyediakan tempat tinggal Kos putri Yang dahulu pernah dikenal oleh warga desa Sebagai bangunan Oma Jejar Teluk Bagaimana semua dimulai? Mari masuk ke dalam ceritanya Putri datang di siang hari Setelah mendapat alamat dari kenalan di pabrik Sampelah putri dibangunan dengan pelangkos khusus wanita Saat putri mendekati bangunan itu ia terkesiap Melihat rumah di samping bangunan kos dipenuhi oleh orang Putri nampak penasaran melihatnya Putri berdiri diam cukup lama di depan rumah itu Berharap ada warga yang berbaik hati memberitahunya apa yang terjadi Namun tidak ada warga yang memperdulikan putri Mereka tampak sibuk saling mendorong satu sama lain Melihat isi di dalam ruang kamu Putri akhirnya mengutuskan untuk pergi Ia duduk di depan bangunan di mana disediakan sebuah kursi Sembari menunggu pengelola datang Putri mencuri-curi pandang Rumah di samping bangunan yang berjarak tidak jauh dari tempat putri duduk Yang hanya terhalang pohon sawo yang mulai rimbun Di sela-sela putri mengamati Tiba-tiba dia mendengar suara menjerit Suaranya nyaris membuat putri melompat dari tempat duduk Suara itu seperti suara seorang wanita Tidak tahu apa yang terjadi Warga terdengar saling berbicara satu sama lain Sampai akhirnya seseorang yang ada di dalam rumah Membubarkan masa Pintu rumah akhirnya ditutup diikuti oleh warga yang beramburan pergi Saat itulah seorang lelaki parubaya melewati tempat putri duduk Tanpa membuang kesempatan karena rasa penasaran Yang sudah mengusik batin putri Putri memberanikan diri untuk bertanya Ngapunten ada apa ya pak Oh itu mbak Ibu Rismoyo katanya ketemplekan Sudah beberapa hari ini beliau berlaku aneh Terus dipanggilkan kiai buat bantu Sepertinya sudah baik kan Putri hanya menganggu Mendengarkan arti ketemplekan dalam bahasa Indonesia Yang berarti kerasukan Lelaki parubaya itu pergi Tidak lama setelah kepergian lelaki itu Pengelola datang yang adalah seorang wanita Dengan sepeda kumbang Terjadi basa-basi diantara mereka Mulai dari harga sewa sampai peraturan selama tinggal disini Yang salah satunya adalah Dilarang keluar kos kecuali sip malam Awalnya putri merasa ada yang janggal Dari ekspresi pengelola Karena beberapa kali dia seperti menunduk Saat putri bertanya perihal peraturan Karena tidak ada pilihan lain Putri pun akhirnya setuju Si pengelola mengajak putri Memasuki ke dalam bangunan Saat putri melihat sekilas ke arah rumah Tempat warga tadi berkumpul Di jendela rumah tepatnya di kaca Tembus pandang di antara rimbun batang Daun konsawo Dia seperti melihat seorang wanita tua Berambut panjang terurai melihat dirinya Ekspresinya melotot melihat putri Belihat apa? Sini masuk Kata si pengelola melambekan tangan Yang diikuti langkah kaki putri Masuk ke dalam bangunan Di dalam sana putri melihat Tiga kamar berjejer Berukuran kecil Yang semuanya menghadap ke arah selatan Sementara dua kamar lain menghadap ke utara Pengelola menjelaskan Bila bangunan ini baru saja mengalami renovasi besar-besaran Hal ini terlihat di mata putri Termasuk anak tangga Dimana saat putri bertanya Tentang hal ini Pengelola menjelaskan Bila pembangunan untuk lantai dua Belum selesai Terkendala dana Putri mengerti Pengelola mengantarkan putri ke kamarnya Menjelaskan bila putri adalah penghuni keempat Dari lima kamar yang artinya Ada satu kamar kosong Sialnya putri mendapatkan kamar Di samping kamar kosong itu Tepatnya kamar yang menghadap ke utara Setelah menyelesaikan pembayaran Dan seraterima kunci Pengelola akhirnya pamit Ia mengatakan kalau saat ini Tiga penghuni kamar sedang bekerja si pagi Jadi kemungkinan putri untuk bertemu mereka Adalah saat sore nanti Putri mengangguk dan pengelola itu pun pergi Di dalam kamar berukuran kecil itu Putri meletakkan tas Memindahkan baju yang ada di dalamnya Kedalam lemari kayu Kamarnya sendiri tampak sederhana Dengan pintu dan jendela bersegi panjang Ke atas Bertutupkan gorden Untuk privasi masing-masing penghuni Saat itulah Putri mendengar suara pintu terbuka Yang berasal dari luar kamarnya Putri mendekat ke jendela Mengintip dari balik gorden Seorang wanita berambut panjang Keluar dengan kaos berwarna hijau Di bawahnya tersampir handuk Ia berjalan dalam posisi menunduk Dena lokasi bangunan ini sebenarnya sederhana Ruang tengah ada di antara Kamar putri dan tiga kamar jejer Sementara di bagian timur Ada sekat tembok yang dipakai sebagai dapur umum Sementara bagian selatan dari sekat tembok Ada satu kamar mandi Tepat perempuan itu masuk Saat itu putri tidak merasa curiga Ia berpikir mungkin saja Pengelola lupa dengan jadwal pengundi kos Sehingga ada satu di antara mereka Yang tidak bekerja seseorang Yang baru saja keluar dari kamar yang ada di tengah Meski putri berpikir seperti itu Namun hal ini mengganggu dirinya Putri melipat baju-baju miliknya Sebelum berdiri untuk mengecek benarkah Apa yang dia lihat itu Karena putri merasa jenggal Dengan sikap perempuan yang dia lihat ini Putri mendekati kamar mandi Dimana mulai terdengar suara air berkecimpuk Saat seorang menyiram dengan gayu Seperti tahu kehadiran putri Suara air dari dalam kamar mandi Tiba-tiba berhenti begitu saja Membuat putri kebingungan cukup lama Bagi putri sendiri Sikapnya ini memang tidak pantas dilakukan Terlebih dirinya masih tergolong baru di tempat ini Putri masih menunggu Pintu tiba-tiba berdecit terbuka Dimana putri melihat perempuan itu Membuka sedikit dari dalam Melihat wajah putri Akhirnya mereka saling melihat satu sama lain Belum terpikir bagi putri untuk mencari alasan Saat tiba-tiba perempuan itu seperti tahu Apa yang putri lakukan Mbak, balik saja ke kamar Putri menganggup Seperti tubuhnya dipaksa untuk menurut Ia kembali ke kamar meninggalkan perempuan itu Di dalam kamar mandi Ini adalah kali pertama putri Merasa bulu kuduknya berdiri Saat melihat seseorang Putri tahu Ada yang janggal dari penghuni di tengah kamar itu Putri mengunci pintu Menyibah gorden Lalu pergi tidur Ia hanya berharap Semua yang dia lakukan Tidak akan membuat dirinya terlibat Dalam hal-hal yang paling tidak dia inginkan Saat dirinya jauh dari keluarga Suara Adanmari berkumandang Putri tersentak dari tidurnya Ia merasa linglung sebentar saat dari luar Terdengar suara perempuan sedang tertawa-tawa Putri melangkah keluar untuk melihat Di ruang tengah putri mendapati Dua perempuan sedang berbicara satu sama lain Terjadi jeda di antara mereka Loh Ada yang ngisi kamar ini toh Maaf ya mbak Kita gak tahu kalau di dalam kamar ada orangnya Disitulah putri akhirnya berkenalan Dengan penghuni kos disini Sebut saja mereka Dika sama Anggi Meski baru sebentar Putri langsung bisa akrab dengan mereka Mungkin karena mereka berasal dari daerah yang sama Begitu juga kesamaan nasib mereka Sebagai perantau Saat itulah kehandingan tiba-tiba terasa Dari tengah kamar Putri melihat perempuan itu melangkah keluar Putri hanya diam memandang perempuan itu yang melihat putri Dengan sorot mata menyelidik Lin sini Ini ada mbak putri Dia dari kota K Samping kotamu Perempuan itu mendekat Terlalu bergabung saat itulah Putri mengatakannya Saya sudah bertemu Kok tadi siang Mendengar hal itu Wajah Anggi dan Dika saling melihat satu sama lain Dengan ekspresi bingung Bertemu gimana Perempuan itu hanya melihat putri Menunggu dia menjawab Ya bertemu mbak Tadi disini Hening Tiga perempuan itu melihat putri dengan sorot mata semakin bingung Putri mencoba menjelaskan Namun Anggi berkata Kalau Elin satu sip Jadi tidak ada yang di dalam rumah Begitu juga Dika Putri awalnya berkeyakinan keras Kalau dia tidak salah lihat Anehnya perempuan bernama Elin ini Tidak memojokan putri Sebaliknya Dia kemudian mengajak pergi Mbak lihat saya keluar dari kamar itu Iya mbak Sumpah Terus mbak Elin pergi mandi Malah sempat buka pintu Perempuan bernama Elin itu menganggu Dia lalu mengatakan sesuatu yang membuat putri terkejut Saya percaya dengan perkataan mbak kok Tapi Sepertinya itu bukan saya Putri terlihat bingung Maksudnya bagaimana Gak apa-apa mbak Gak usah dipikirin Pokoknya itu bukan saya Cuma menyerupai saya saja Elin mengakhiri kalimat Ia kembali ke kedua temannya lalu menjelaskan kalau putri memang salah lihat Hal ini membuat putri semakin merasa aneh Hari mulai larut Satu persatu perempuan itu mulai berpamitan pergi Termasuk Elin yang terakhir Sebelum ia masuk ke kamar Elin lalu berkata kepada putri Saya mau tidur dulu ya mbak Putri menganggup Ia bersiap pergi juga Tapi aneh Elin melihat putri dengan ekspresi menghibah Mbak putri Kalau saya tidur biasanya saya lelap sekali Suara apapun gak bisa ngebangunin kecuali waktu subuh Meski terdengar aneh cara bicara perempuan ini Putri hanya menganggup-nganggup saja Putri pun masuk ke kamar Putri sudah mematikan lampu di kamarnya Ia bergegas naik ke atas dipang Jam di atas meja menjadi satu-satunya suara yang putri dengar Matanya mulai mengantuk perlahan-lahan saat lagi-lagi Akibat pintu kayu dengan engsel berkarat membuat suara Ketika pintu terbuka terdengar keras Awalnya putri hanya terbangun sesaat Lalu ia kembali mencoba tidur Namun suara pintu terbuka kembali terdengar Seperti sengaja diperdengarkan Putri membuka mata Kali ini ia mau melihat Dengan langkah kaki perlahan putri membuka gorden Saat di kaca jendela Ia melihat Elin Putri hanya mengamati perempuan itu yang dari tadi membuka tutup pintu Tidak ada yang dia lakukan kecuali hal itu Hal ini terus menerus dilakukan oleh Elin Seakan-akan dia sengaja melakukan hal ini Sampai akhirnya dia melihat ke tempat putri yang sedang mengintip Putri tersentak Ia segera menyebab tirai lalu menunduk Sembunyi di bawah jendela Putri cukup terkejut melihat ini seperti perempuan itu tahu Bila dirinya sedang diamati Anehnya setelah itu putri tidak lagi mendengar suara pintu Hening Perlahan-lahan putri kembali mencoba mengintip Putri melihat Elin yang masih berdiri di muka pintu kamarnya Melihat lurus ke arah jendela Tempat putri mengamati Dengan wajah kosong Elin tersenyum Lalu seolah-olah memberikan gestur menutup mulut Elin melangkah mundur Masuk ke dalam kamar miliknya lalu pintu tertutup Hal ganjil ini terus terjadi Bahkan saat Elin simalam bersama yang lain Terkadang putri mendengar suara-suara aneh di dalam kamar Elin Menyerupai suara tertawa Namun nadanya ringgi Sialnya dari semua penghuni di sini Putri harus menanggungnya seorang diri Perlahan-lahan karena mulai terbiasa Putri tidak lagi merasakan takut Ditambah Elin terkadang memberikan pesan Meski tidak secara langsung Seperti mencuci kaki sebelum tidur Sampai berdoa setelah naik di atas diban Sampai hari itu terjadi saat pulang sip malam Putri melihat seorang wanita tua berdiri Di depan pagar pintu kos miliknya Putri seperti pernah melihat wajah wanita tua itu Ia benar-benar terasa familiar Dok Awakmu jadi ganggu mbak kodame cahiku Kata si wanita itu Namun putri tidak menggubris Ia melewati wanita tua itu Putri membasu kakinya kemudian berjalan ke kamar Saat dirinya berpapasan dengan Anggi Wajahnya terlihat kebingungan Terutama saat melihat putri Ada apa Anggi? Anggi yang mungkin sudah tidak sanggup menahan Lalu berkata kepada putri Aku boleh menginap di kamarmu enggak? Malam itu Anggi menginap di kamar putri Ada hal yang menarik perhatian putri adalah Tangan Anggi yang tantrum Putri yang tidak bisa menahan diri lalu bertanya Ada apa sebenarnya? Anggi melihat putri dengan sorot mata ketakutan Lalu ia duduk menuju kamar Elin Aku takut sama Elin Kenapa Elin? Kemarin aku bertengar sama dia Biasalah kerja terus ada masalah Terus anak itu kayak kesel sama aku Enggak diajak bicara sama sekali Terus pas itu aku lagi tidur Tiba-tiba anak itu gedor-gedor pintu Waktu itu kamu sih malam Terus Sidika enggak pulang Cuma aku sama Elin Takut aslinya Tapi sampai sekarang aku enggak bisa lupa suaranya Suara apa? Ya suara Elin Putri tidak mengerti Ia menunggu Anggi menceritakannya lebih jelas Elin teriak-teriak Tapi suaranya beda Suaranya tinggi melengking Terus bilang kalau dia bakalan buat musibah sama aku Sumpah aku enggak berani buka Dia terus ngintipin aku di kaca Yang aku tutup pakai gorden sampai pagi Putri terdiam Ia tidak bicara apapun Ya sudah besok kalian membaikan saja Kerja jauh-jauh Buat cari duit Bukan musuh Anggi mengangguk Putri tidak lagi membahas hal ini Karena keesokan paginya Ia melihat Anggi dan Elin Sudah berbaikan Mereka saling berbicara satu sama lain Tapi siapa sangka Bila sesuatu terjadi Malam itu saat putri melewati rumah tetangganya Lagi-lagi putri bertemu wanita tua itu Nah kesini Wanita tua itu melambaikan tangannya Di dekat pohon sawuh Sembari menahan tubuhnya yang bungku Putri awalnya ingin melewatinya saja Tapi cara wanita tua itu melihat Membuat putri merinding Sehingga tanpa sadar putri akhirnya menuruti Perkataan wanita tua itu Wanita tua itu tertawa lalu berjalan masuk ke dalam rumah Ia melihat putri menyeringai Sembari mengangguk Tiba-tiba putri merasa virasat yang buruk Putri sudah berdiri di pintu kamarnya Berniat masuk Setelah mencuci kaki Saat dia melihat kamar Anggi Dimana lampu kamarnya masih menyala Putri pun mendekati kamar Anggi Tapi tiba-tiba dari kamar Elin Gordon jendelanya terbuka Dimana wajah Elin muncul melotot Melihat putri Begitu pintu kamar Anggi dibuka Putri melihat temannya meringkuk di sudut jiban Putri mendekati Bertanya apa yang terjadi Tapi Anggi lalu mendorong-dorong tubuh putri Saat dia menyentuhnya Anggi terus berkata Ampun Lin, ampun Teriak Anggi terus menerus Saat itu putri baru menyadari ada yang tidak beres Saat itu juga Putri menggedor pintu kamar Elin Perempuan itu melangkah keluar dengan ekspresi bingung Putri menarik tangan Elin Membawanya masuk ke dalam kamar Anggi Saat itu putri menceritakan apa yang terjadi Elin bersumpah dirinya tidak pernah Menggedor pintu Anggi Ia memang terlibat masalah berdua Tapi Elin mengaku dirinya tidak merasa dendam sedikitpun Putri akhirnya mengatakan Bahwa dirinya tahu bila dia memiliki sesuatu dari pendahulunya Saat itulah Elin mengaku Memang ada Tapi dia gak sampai mencelakai Aku sendiri bersumpah Apa pernah dia sampai bikin kamu sakit Putri lalu menggeleng Aku kalau bisa buang Pasti akan aku buang Tapi gak bisa Bapakku sendiri yang bilang Gak usah dibuang Karena ini bawaan lahir Malam itu putri dan Elin akhirnya tinggal di kamar Anggi Menjaganya Sampai putri ingat dengan pesan tetangga Wanita tua itu bisa membantu dirinya Keesokan pagi putri bertamu di rumah wanita tua itu Seorang wanita parubaya yang membukakan pintu Ia melihat putri menyelidik Siapa? Putri memperkenalkan diri serta niatnya bertamu ke rumah ini Awalnya wanita itu merasa curiga Karena tiba-tiba ada orang yang ingin bertemu ibunya Yang sedang terbaring sakit namun karena niatnya baik Sehingga wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Mbak Nani itu Akhirnya mau mengantar putri Bertemu dengan Ibu Rismoyo Satu-satunya wanita tua yang ada di dalam rumah ini Putri kaget bukan main melihat wanita tua itu terbaring di atas dipan Dengan tubuh kurus kering Putri tidak memperhatikan tubuhnya Karena waktu itu ditutupi oleh kain sewek Saat melihat putri Wanita itu tiba-tiba beraksi Mbak Nani lalu melangkah pergi menuju ke dapur Saat hanya berdua dengan putri di dalam kamar Tiba-tiba Ibu Rismoyo meminta putri menutup pintu Lalu menguncinya Meski ini terdengar aneh Namun putri melakukannya Setelah mengunci pintu putri berbalik Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan Ibu Rismoyo Yang sudah berdiri mencengkram wajah putri Diam Putri tiba-tiba merasa takut Ia begitu terkejut wanita tua ini melakukan hal ini Ibu Rismoyo lalu menutup jendela kamar Kata Ibu Rismoyo berpisik Awak membrenin jaluk tulung toh Putri menganggu Begini caranya Malam Jumat nanti di sebelah kamar mandi Ada keramik nomor satu Bongkar isinya Di dalamnya ada sebuah botol berisi kertas Ambil lalu buka Dan baca yang keras Kamu dan temanmu tidak akan lagi diganggu oleh kodam anak itu Rumah itu akan menjadi aman tentram Ibu Rismoyo menyeringai sebelum kembali ke atas dipan Tiba-tiba Mbak Nani mengetuk pintu Membuat putri terlonjak Terkejut dibuatnya Putri pun segera membuka pintu Mbak Nani terlihat murka Untuk apa putri mengunci pintu Ditambah jendela juga Sehingga kamar ini kekurangan cahaya Namun putri berdali Bila Ibu Rismoyo yang menyuruh dirinya Bahkan dia sempat berdiri disini Dengan dirinya Mbak Nani melihat putri dengan wajah curiga Mana mungkin Ibu sudah gak bisa jalan setahun ini Putri yang mendengar hal itu Mengatakan bila dirinya pulang bekerja sip malam Dia sering melihat Ibu Rismoyo berkeliaran Namun Mbak Nani justru berkata Bila putri berbohong Putri pun pergi dengan perasaan bingung Sudah dua hari Anggi mengajukan surat cuti Ia memilih pulang Seperti saran yang diberikan putri tempoh hari Dika dan Eileen berpamitan Karena malam jumat ini Mereka mendapat giliran sip malam Setelah mereka pergi Putri meraih linggis Yang dia sembunyikan pagi ini Mencari letak dimana Ibu Rismoyo memberitahunya Ia pernah mendengar mungkin saja Ini adalah akar masalahnya Karena bangunan ini memang terasa jenggal Dengan mengikuti perkataan Ibu Rismoyo Mungkin putri bisa membuat tempat ini Menjadi lebih baik Setidaknya itu yang ia pikirkan Putri mulai membongkar di tempat yang ia pikir Benda itu disembunyikan Berbekal linggis Ia mulai menghantamkannya Mencungkil sedikit demi sedikit Sampai dia menemukan setata rajuk Dari kain Dimana di dalamnya terdapat sebuah botol Berisikan kertas yang dilipat dengan setika tali Ada sesuatu yang putri rasakan Saat menyentuh botol itu Ia tidak mengerti Tiba-tiba suasana rumah ini terasa lebih sunyi Lebih dingin dari biasanya Putri membuka botol meraih kertas yang dilipat Perlahan-lahan ia menarik seutas tali Yang melingkari kertas yang tidak terlalu besar Kertas itu terlihat tua berwarna kekuningan Di dalam kertas tersebut putri menemukan tulisan tangan berbahasa Arab Rupanya itu adalah Isim Ia pernah mendengar tentang Isim dan Raja Itu seperti surat yang menggunakan bahasa Arab Yang bisa digunakan untuk cimat lama Putri tidak berani membaca kertas itu Ia tahu ada yang salah dengan ini Saat dari belakang ia merasa sesuatu mengawasi dirinya Putri melihat ruang tengah yang kosong Seakan-akan dirinya mendengar langkah kaki Namun tidak ada siapapun sebelum sesuatu melintas dengan cepat Lenyap dari dalam kamar putri terdengar rintian suara wanita yang sedang menangis Begitu piluh hingga tanpa sadar putri melangkah perlahan mendekati kamarnya Ia tahu ada sesuatu di dalam sana Siapa? Bukankah dia sendirian di dalam rumah ini? Putri membuka pintu Namun ia tidak menemukan siapapun Apakah dirinya salah mendengar namun dari kamar tempat Elin tidur? Tiba-tiba suara pintu berdiri terbuka terdengar Membuat putri melihat sesuatu yang ada di dalamnya Sesuatu berdiri di dalam kegelapan kamar melihat dirinya Sebelum putri mendekat suara itu kembali terdengar Mbak Mbak yuk Putri kembali melihat ke dalam kamarnya Ia mencari di mana suara itu berasal Saat Aku di atas mbak Aku di atasmu Putri mengangkat kepalanya Saat di atas Ia melihat wujud wanita melihat putri ngelotot Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan putri Tidak ada Karena saat Dika dan Elin sampai di rumah Tidak ada apa-apa Tapi Elin merasakan hal lain Saat pertama Elin menginjakan kaki di lantai kos Dia sudah merasa aneh Udara di dalam kos terasa anyep Tidak nyaman Tetapi Elin tidak mau mengatakan hal ini kepada Dika Karena takut Dika salah persepsi Dengan apa yang Elin rasakan Namun sepertinya tidak lama bagi Dika untuk menyadari keanehan ini Karena saat mereka menuju ke kamar masing-masing Di ruang tengah Mereka menemukan putri Putri duduk di atas lantai di antara meja dan kursi Dengan piring berisikan nasi yang lembek Seperti dimasak dengan serampangan Tidak matang Putri terus menyuap nasi yang terlihat seperti muntahan itu Dengan tangan kosong Dika dan Elin merasa mual saat melihat putri Dika yang terkejut lalu bertanya kepada putri Tapi perempuan itu tidak menjawab sama sekali Elin akhirnya berjongkok mengambil piring itu dari hadapan putri Reaksi perempuan itu adalah melotot Memandang Elin dengan sorot meremehkan Elin merinding saat putri memandanginya Elin meninggalkan putri Sementara Dika yang tidak tahu apa-apa Lalu masuk ke dalam kamar Mengunci pintu Disitulah Elin menemukan satu keramik seperti tercongkel Tapi Elin tidak berpikir apa-apa Ia meletakkan piring lalu kembali ke kamar Putri sudah tidak ada di ruang tengah Elin melangkah masuk ke dalam kamar mengunci pintu Tapi perasaannya tidak tenang Ia memandangi kamar putri dari jendela Gelap sekali Meski hari belum siang Tapi belum pernah Elin merasa segelap ini di kamar putri Elin masih belum tahu apa yang terjadi dengan temannya Sampai akhirnya ia baru saja menyadari Di samping kamar putri tepatnya kamar kosong yang belum ada penghuninya Tepatnya di Gordon ada wajah seorang kakek tua memandangi Elin Sontak perempuan itu bergila dan menutup rapat-rapat jendela Elin mulai sadar di dalam kos ini berbeda Setelah siap malam Elin berniat istirahat sebentar Dia melangkah ke atas ranjang Saat tubuhnya menempel tepat di atas dipan Elin langsung merasakan bahwa dirinya tidak lagi sendirian di tempat ini Diri celah pintu lemari seperti ada yang mengawasi dirinya Elin mulai merasa cemas Elin ingat petua bapak Manusia itu sensitif Tapi tidak semua bisa memaksimalkan kesensitifan ini Saat seseorang sendirian tapi merasa bahwa ada yang mengawasi Hal ini benar adanya Artinya tidak jauh dari orang tersebut Sebenarnya sesuatu sedang mengintai Elin membongkar isi tasnya Ia mencari dimana terakhir menyimpan benda itu Semakin lama suasana di dalam kamar semakin intens Terasa penuh Namun udaranya begitu hambar Sangat tidak menyenangkan untuk ditinggali Setelah Elin mencari membongkar tumpukan pakaian Akhirnya ia menemukan benda itu Tasbih yang dibuat dari biji salak Elin segera bersikir di atas dipan tempatnya duduk Membaca ayat menenangkan dirinya Setidaknya itu yang Elin harapkan Namun belum berhasil Elin menenangkan diri Pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka dengan sendiri Elin berhenti sebentar Namun jari jemarinya masih memutar tas Biji salak Saat itulah tidak ada angin Pintu yang terbuka menutup lagi Namun menimbulkan suara berdebam Yang sangat keras Hal ini disusul dengan ceritan suara dari kamar putri Elin hanya bisa tercengang mendengarnya Elin pergi keluar Di sana dia melihat Dika yang sudah berganti pakaian Mereka saling berpandangan satu sama lain Sebelum yakin menuju ke kamar putri bersama-sama Dika berjalan di belakang Elin Yang perlahan-lahan mendorong pintu Di sana mereka melihat putri yang sedang tidur Mereka yakin mendengar suara putri menjerit Namun nyatanya perempuan ini sedang tertidur Aneh Karena tidak ada orang lain yang ada di dalam sini Kecuali mereka bertiga Saat itulah putri membuka mata Lalu duduk di atas dipan Putri menunduk dengan rambut berantakan Elin akhirnya yakin setelah sebelumnya dirinya hanya merasa curiga Yang pertama Elin lakukan adalah Mendekati putri perlahan-lahan Lalu menepuk baunya Asmani Sintan Putri tidak langsung menjawab Ia hanya menyeringai Dika melihat ke arah dua temannya Bingung Bapak pernah bilang Setan tidak akan berbohong saat ditanya Mereka menyesatkan Namun menghindari sebuah kebohongan Begitu juga dengan apa yang Elin lihat saat ini Putri tidak menjawab pertanyaan Ia menghindari pertanyaan itu dengan tertawa cekikikan Membuat Elin merasa ngeri Elin menyuruh Dika mengambilkan air putih Saat Dika pergi mengambil air Putri melihat Elin Jangan diulangi lagi ya Yang kamu lakukan itu tidak berguna Dika kembali dengan segelas air yang diambil oleh Elin Elin meminumkan air putih itu kepada putri Lalu perempuan itu tiba-tiba menjadi tenang Ia kembali tidur Elin lalu pergi keluar Dika sudah siap dengan banyak pertanyaan Saat Elin mendekati kamar kosong itu Ia mencium aroma kembang Yang menyengat dari kamar itu Elin berusaha melihat apa yang ada di dalam sana Namun tertutup oleh Gordon Dengan perasaan tidak tenang Elin lalu berkata kepada Dika Putri kerasukan Elin menjelaskan di belakang putri Ada perempuan rambutnya panjang menjilati rambutnya Dika hanya menggeleng tidak percaya Ada batasan saat manusia tanpa sengaja melihat makhluk seperti itu Adalah saat dua-duanya sedang sial Tapi berbeda bila mereka sengaja menunjukkan wujudnya Apalagi bila bukan mengancam Hal ini yang ditakutkan Elin sehingga dia memutuskan keluar siang-siang buta itu Elin berkata kepada Dika agar dia menjaga putri Sebentar dia akan kembali dengan pengelola Menceritakan semua Dika awalnya bingung sampai dia menyadari Dia sendirian di rumah ini dengan putri yang bersikap aneh Namun Dika mencoba untuk tetap tenang sebelum pintu kamarnya terbuka Dika menuju ke kamarnya karena sekilas ia melihat seorang anak kecil Seperti melintas diikuti suara ranjang berdecit Seperti diinjak-injak oleh seseorang Namun tubuhnya mendadak merasa lebih dingin dari sebelumnya saat melihat putri Saat Dika melewati pintu kamar ia tidak menemukan apapun Hanya kamar kosong Merasa tenang Dika berniat kembali ke tempat putri Namun sebelum dia menutup pintu kamar Matanya menangkap sepotong tangan Bersembunyi di atas lemari yang kemudian lenyap begitu saja Dika yang merasa bahwa Elin benar Lalu berlari menuju pintu keluar Saat ia melihat Elin sudah datang dengan wanita pengelola Elin mengajak wanita itu masuk cepat-cepat Dika mengikuti dari belakang Pintu kamar tempat putri berada dibuka Mereka melihat putri menatap mereka semua Ada apa? Tanya putri kepada mereka Pengelola itu mendekat Menyentuh kening putri Gak apa-apa Kerasukan apa? Jangan aneh-aneh Kata si pengelola kepada Elin Putri berniat turun dari ranjang Namun tubuhnya hampir saja kehilangan keseimbangan Pengelola mengatakan kepada Elin Bila putri hanya sakit biasa Gak ada hubungannya dengan apa yang Elin katakan Meski tidak yakin Elin tidak dapat berbuat apa-apa Dika pun memilih hanya diam Menemani putri di kamar Siang ini harusnya putri bekerja Namun sepertinya ia izin Langit mulai gelap Suara ajanwari baru saja berkumandang Dika dan Elin duduk di ruang tengah Entah berapa kali mereka melihat kamar putri Lampu di dalam kamarnya tidak kunjung menyala Sejak siang tadi setelah minum obat Membuat dua perempuan ini was-was Setelah menunggu akhirnya Elin tidak sabar Ia berdiri menuju kamar putri Mengetuk pintunya Dari dalam terdengar suara putri Menyuruh Elin masuk Dika hanya mengawasi dari jauh Saat itu lagi-lagi Dika mendengar suara kecipuk Saat kaki menyentuh keramik Diikuti suara anak Namun setiap kali melihat kesana kemari Dika tidak melihat siapapun Hanya suara-suara yang sangat pelan Seperti suara anak-anak sedang bermain Menunggu Elin kembali Padahal Dika sudah ingin pergi mandi Membuat perempuan ini akhirnya Berjalan menuju kamar mandi seorang diri Dika sudah menutup pintu kamar mandi Suara air yang keluar dari pancuran Adalah satu-satunya suara yang Dika dengar Kamar mandinya kecil Dengan satu bak plastik besar Di atas tembok ada balok untuk ventilasi Dimana Dika bisa melihat daun pohon pisang Malam ini angin berembus masuk Gayung berisi air perlahan Membasu kepala Dika hingga badan Airnya segar Namun beraroma anjir Namun Dika tidak menemukan keanehan apapun Selain air bening yang keluar dari pancuran Dika menggosok tubuhnya dengan sabun Saat suara orang menangis Tiba-tiba terdengar di telinganya Suaranya pelan nyaris tidak terdengar Arahnya dari balik tembok Namun Dika meyakinkan diri Di belakang hanya ada kebun pisang milik tetangga Mana mungkin ada orang menangis Namun Dika menjadi ingat sesuatu Bila mendengar suara pelan Yang tidak ada wujudnya Bisa saja itu Dika tidak memperdulikan Ia cepat-cepat mengguyur tubuhnya lagi Namun aroma anjir semakin tercium di hidungnya Saat Dika tanpa sengaja melihat ke lubang ventilasi Dimana dia melihat wajah seorang wanita tua Melirik menatap dirinya Dika berteriak Berbekal handuk untuk menutupi tubuhnya Dika berlari keluar Ia bertemu dengan Eileen dan putri Yang berwajah pucat Wajah mereka tampak terkejut melihat Dika Dika tidak tahu kenapa wajah mereka tampak seperti itu Saat itu juga Eileen mengatakan Darah Dika melihat segujur tubuhnya saat itu Ia baru saja permandikan darah Putri menjerit memalingkan wajah Saat mereka menyadari Sesuatu mendekat Seorang wanita tua yang Dika lihat berjalan mendekat Ia menyeret satu kakinya Putri menyebut sebuah nama Ibu Rismoyo Itu orang ya Eileen Tidak apa-apa Aku gak niat mencelakai Dika melangkah mundur Berdiri bersama yang lain Ibu Rismoyo mendekat lalu bertanya Dimana kertasnya nak Wanita tua itu melihat putri Namun perempuan ini terlalu takut Eileen lalu membujuk putri Dimana dia menyimpan isim itu Benda seperti itu tidak baik Bila disimpan Putri masih tidak berani menatap wajah Ibu Rismoyo Namun dia mencoba mengingat-ingat Sampai putri akhirnya ingat Dimana kali Terakhir dia menyimpan benda itu Di dalam perutnya Ibu Rismoyo mendengarnya Lalu tertawa cekikikan Dia lalu berbalik mundur Eileen yang melihatnya Segera menghentikannya Ia bertanya apa maksudnya ini Dengan sorot mata melotot Ibu Rismoyo lalu melihat Keseluruhan ruangan Sambil menyeringai Tapi anehnya Ibu Rismoyo sempat melihat Kamar kosong itu cukup lama Sembari mengedak-nedakan Kepalanya Lalu pergi dengan Menyeret satu kakinya Eileen lalu menarik putri Dan Dika menuju ke kamarnya Ibu Rismoyo pergi Lewat pintu belakang Meninggalkan mereka bertiga Di dalam kamar Eileen Mereka bertiga Sudah mengenakan ruku Wirid semalaman Sedangkan di luar kamar Terdengar suara Seperti seorang Saling berbicara Satu sama lain Putri menghentikan Wiridnya Namun Eileen yang tahu Akan hal itu Segera menegurnya Ia bilang Cuma malam ini Malam semakin larut Suara orang Sudah menjadi Suara benda-benda Yang berjatuhan Eileen bilang Itu tidak ada Satupun dari mereka Yang membuka mata Karena setelah ini Gangguannya semakin hebat Putri serta Dika Hanya menganggup Hanya Eileen yang melanjutkan Namun putri mulai goyah Ia mendengar bisikan Dari seorang wanita Yang meminta tolong Lembut sekali suaranya Ia memohon Agar putri membantu dirinya Udara sangat dingin Eileen saja Belum pernah semerinding ini Putri semakin lama Mulai penasaran Suara siapa Yang berbisik Di telinganya Orang Jawa Mengenal dengan nama Jalayatan Yang berarti Singgah Hal ini Yang Eileen lakukan Mereka bertiga Sehingga untuk pamit Eileen membawa putri Dan Dika Untuk masuk ke dunia mereka Sebelum pergi Lalu menutup semuanya Sehingga mereka Tidak lagi sama-sama melihat Namun Putri tidak kembali Putri melihat langit-langit Pandangan matanya kosong Hal ini terjadi Bahkan saat Eileen Menepuk pipinya Berulang-ulang kali Saat itu terjadi Dika tidak lagi Merasakan suasana Mengerikan itu lagi Seakan senyap Hanya putri Seseorang yang menjadi aneh Semalaman mereka Tidak tidur Menjaga putri Pagi ini Eileen berniat Mau kembali ke pengelola Saat dia melangkah Keluar pintu Saat itulah Pak RT datang Dengan seorang lelaki tua Berpakaian putih Melihat Eileen Sembari menggelengkan kepala Putri digendong oleh Pak RT Ia dibawa ke kamar Ibu Rismoyo Sementara orang Berpakaian putih itu Berbicara dengan Mbak Nani Yang seperti marah-marah Eileen melihat Ibu Rismoyo Melihat anak-anak perempuan itu Dengan ekspresi datar Berbeda sekali Dengan saat malam itu Setelah terjadi dialog Orang itu pergi Masuk ke kamar Ibu Rismoyo Bersama putri Yang hanya bisa Pengong saja Eileen dan yang lain Menunggu di luar Sesuatu sedang dilakukan Cukup lama Hampir seharian Saat lelaki itu keluar Untuk memarahi Eileen Enggak semua orang bisa Kayak begitu Bila jadi kamu Lebih baik pergi ke kos teman Cuma semalam saja Daripada nekat Kayak begitu Untung temanmu Gak sampai hilang Eileen tahu Apa yang dilakukannya Beresiko Namun saat itu Kepalanya sudah buntu Ia terpaksa Melakukannya Lelaki itu Menunjukkan Isim raja Yang entah Bagaimana bisa keluar Dari perut putri Rupanya Lelaki itu Dulu memang Sengaja memendam Di dalam rumah Hanya untuk Memancing padur Dari anak si ibu Yang bersemayam Di tubuh Ibu Rismoyo Sekarang tidak ada lagi Yang perlu dikhawatirkan Ibu dan anak Sudah diikat Rumah itu Masih ada penghuninya Namun tidak Seusil apa Yang dipegang Lelaki itu Lelaki itu Juga mengatakan Bahwa mereka Sudah bisa kembali Menempati rumah itu Hanya saja Ada satu kamar Yang tidak boleh dibuka Kamar kosong itu Eileen bertanya Perihal isi Di dalam kamar kosong itu Si lelaki tidak Keberatan menjawab Itu adalah rumah Beraung Saat tempat ini Masih menjadi Omah cejer teluk Tidak bisa diusir Tidak mengganggu Asal tidak diganggu Lelaki itu Akan menjelaskan Hal ini Sama pengelola Lelaki itu Juga menjelaskan Kepada putri Setelah dia Siuman Namun sepertinya Yang jika katakan Ada tempat kos lain Yang lebih dekat Dengan pabrik kertas Sehingga mereka Bertiga Akhirnya sepakat Tetap pindah Hal ini Diceritakan dari mulut ke mulut Menjadi semacam cerita Di desa saya Namun sebelum Mengakhiri cerita ini Saya akan beritahukan Rumah itu Masih ditinggali Dan masih menjadi Tempat kos yang ramai Walaupun sempat sepi Karena sepeninggalnya Tiga perempuan itu Satu perempuan kembali Namanya Anggi Anggi Menjadi satu-satunya Perempuan Yang tidak tahu Akan hal ini Oke teman-teman Sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang kisah ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan buat teman-teman Yang baru bergabung Jangan lupa untuk Like Comment Share Serta subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Cerita-cerita lainnya Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh